Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pekan terakhir di masa raya 4 minggu, masa Advent kita merayakan perdamaian dan kasih Tuhan Yesus. Nyata dalam diri Yesus, Sang Mesias Agung. Marilah kita panjatkan syukur dan sukacita kita semua. Indahnya saat yang tadu menghadapkan syukur dan sukacita kita semua. Ku naikkan doa padanya, sehingga hatiku lega. Jiwaku bimbang dan kentan, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari satu duk di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang tadu dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penampus. Dengan gembira lampu, ku nanti saat yang teduh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang berada di rumah untuk mengikuti peribadahan rumah tangga hari ini, Marilah kita berdoa. Allah Bapak kami yang berada di kerajaan surga, Sekali lagi, perkenankanlah hambamu yang saat ini bersutu di tempat ini maupun di rumah-rumah untuk kembali menghadapi diratmu, ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada-Mu. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk beribadah dalam ibadah rumah tangga sore hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memimpin peribadahan kami pada sore hari ini dari awal hingga akhir, sehingga segala sesuatu berkenan dalam pemandangan nadiratmu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala kekurangan dan kelemahan kami, segala aib dan celah kami, sehingga kami berlayak untuk beribadah kepada-Mu. Berkati peribadahan kami pada sore hari ini, ya Tuhan, sehingga peribadahan ini dapat menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah segala sesuatu jadi karena kehendakmu dan bukan karena kehendak kami. Karena semuanya ini Tuhan kami persembahkan dengan mengucapkan puji syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita baca dari Masmur Pujian pasal 89 ayat 2 dan 6 yang kita baca secara responsoria. Masmur pasal 89 ayat 2 sampai dengan 6. Saya akan membaca ayat-ayat yang genap dan bapak-bapak ibu yang ada di rumah masing-masing membaca ayat-ayat yang ganjil. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Indahnya sama yang teduh penampu bermohonanku. Kepada yang paham benar, yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat bacanya, ku yakin akan firmanya. Dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Bapak Ibu, bacaan kita sore hari ini terambil dari 2 Tawari 6, ayat 12-17. Alkitab kita terbuka, namun sebelumnya kita mohon bimbingan roh kudus kita berdoa. Allah Bapak di surga, Bapak yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus dan roh kudus. Atas perkenaanmu Bapak, kami sudah sampai pada Minggu Advent keempat. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak atas penyertaanmu. Dan sore hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu. Biarlah roh kudus menyertai baik hambamu yang akan menyampaikan hati, pikiran, dan perkataan yang akan disampaikan. Biarlah itu semua berasal daripada apa yang engkau Bapak ingin sampaikan. Dan kepada jemaatmu, roh kudus menyertai supaya mengerti dan bisa melaksanakan di dalam kehidupan. Bersabdala Bapak, kami siap mendengarnya. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab 2 Tawari 6, ayat 12-17 yang menyatakan. Kemudian, berdirilah ia di depan mejbat Tuhan di hadapan segemenap jemaat Israel. Lalu menadakan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya lima hasta, lebarnya lima hasta, dan tingginya tiga hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaat Israel dan menadakan tangannya ke langit. Sambil berkata, Ya Tuhan, ala Israel, tidak ada ala seperti engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu. Seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan ala Israel, pelihara lah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku. Dengan berkata, Keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan ala Israel, biarlah terbukti kebenaran firmanmu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranata. Maranata, 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 Maranata. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tema kita sore hari ini dari Sabda Bina Umat adalah tiga dimensi doa. Bapak Ibu yang diberkati, Kitab Tawari adalah kitab pengajaran yang ditulis dengan tujuan untuk memelihara pengajaran yang murni tentang Taurat Musa, baik suci, dan tabut perjanjian. Kitab Tawari juga memberikan semangat bagi mereka yang hilang harapan akibat penderitaan di masa pembuangan. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa bangsa Israel pernah mengalami pembuangan di Babel. sehingga pada kitab Tawari ini ada harapan yang diberikan oleh penulis kitab Tawari supaya bangsa Israel tidak mengalami kondisi yang mereka rasakan di saat pembuangan. pada saat pembuangan harapan dari bangsa Israel sebagai umat Allah telah musnah dengan kehancuran Yerusalem dan baik Allah. sehingga penulis kitab Tawari bermaksud memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa semua itu hanyalah suatu tahapan dari penggenapan rencana Allah. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, bacaan kita pada sore hari ini yaitu pada kitab 2 Tawari 6 ayat 12 sampai 17 ini menceritakan tentang pertama masa pemerintahan Salomo yang fokus pada pembangunan dan penahbisan baik suci di Yerusalem. yang selanjutnya baik suci dijadikan sebagai pusat peribadatan bangsa Israel kepada Tuhan. Kedua, setelah tabut perjanjian dipindahkan ke baik suci, maka Salomo berdoa kepada Tuhan di depan mesbah. Bapak Ibu yang diberkati, dari cerita ini yang perlu kita garis bawahi adalah baik suci. Apa baik suci itu? Baik suci adalah kema suci yang dibuat orang-orang Israel atas perintah Tuhan ketika mereka berkema di gunung Sinai. Dan setelah memasuki tanah perjanjian, bangsa Israel masih memakai kema suci itu sampai pada pemerintahan Salomo. Bagi orang Israel, makna baik suci sama dengan makna kota Yerusalem. Kenapa? Karena melambangkan kehadiran dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, baik suci juga merupakan representasi atau pemaknaan kembali penebusan Tuhan atas umatnya. Ada dua fungsi penting baik suci bagi umat Israel. Pertama, persembahan korban-korban penghapus dosa. Dan kedua, pelaksanaan hari raya pendamaian. Sehingga Bapak Ibu melalui dua peristiwa ini, umat Israel diingatkan betapa pentingnya dan bermaknanya penebusan dan penamaian mereka. Bapak Ibu kalau kita lihat pada ayat 12 yang sudah kita baca bersama, izinkan saya membaca kembali. Kemudian, berdirilah ia di depan metzbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Dalam bacaan ini Bapak Ibu, Salomo berdiri di depan metzbah, yaitu metzbah Tuhan, dan di atas mimbar yang telah dibuat oleh Salomo. Salomo berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dengan cara menadahkan tangannya ke langit. Arti dari apa yang dilakukan oleh Salomo ini Bapak Ibu? Bahwa sikap Salomo berdoa, menggambarkan walaupun Salomo raja, namun Salomo tetap mengakui dirinya adalah hamba atau pelayan Tuhan. Doa Salomo didasarkan atas selesainya baik suci. Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Salomo berdoa dianggap penting. Ada alasannya, yaitu baik suci yang sudah selesai, adalah lambang dari kehadiran Tuhan, dan perlindungan Tuhan bagi umat Israel. Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu, Tuhan hadir, dan Tuhan turun, dan Tuhan ada bersama-sama dengan umat Israel. Di saat Tuhan hadir bersama umat Israel Bapak Ibu, Tuhan melindungi bangsa Israel, dan baik suci, bukan saja sebagai simbol dari kehadiran dan perlindungan Tuhan, tetapi baik suci merupakan wadah atau tempat di mana pendamaian itu terjadi. Karena Bapak Ibu, kalau baik suci itu pora-poranda, artinya hubungan atau relasi umat Israel atau manusia dengan Tuhan, itu tidak beres atau tidak baik. Seperti yang terjadi pada saat bangsa Israel berada pada masa pembuangan. sehingga Bapak Ibu ketika baik suci selesai dibangun, hal itu menunjukkan bahwa relasi Tuhan dengan umatnya menjadi baik atau beres. Di sisi lain, kehadiran baik suci harus dimaknai sebagai memberikan kesempatan kepada umat, karena di dalam baik suci biasanya dilakukan atau dipersembahkan korban pendamaian atau korban penghapus dosa. Artinya, kalau Tuhan sudah hadir ketika umat melakukan kesalahan, Tuhan masih memberikan kesempatan supaya ada korban penghapus dosa atau korban pendamaian. Jadi, hal itu Bapak Ibu yang melatar belakangnya, kenapa Salomo berdoa? Salomo berdoa semata-mata, Salomo memaknai baik suci bisa dibangun, baik suci bisa berdiri karena Tuhan hadir, dan Tuhan berkenan. Bahkan Tuhan melindungi bangsa Israel sehingga menunjukkan pendamaian sedang terjadi. Artinya, hubungan atau relasi umat Israel dengan Tuhan dalam keadaan baik atau dalam keadaan damai. Bapak Ibu yang diberkati, kita sudah ada pada Minggu Advent keempat. Jadi, berbicara tentang pendamaian. itu menjadi hal yang sangat penting, karena Minggu Advent keempat adalah berbicara tentang pendamaian. Doa yang Salomo sampaikan memiliki tiga dimensi. Seperti tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang tiga dimensi doa. Apa itu, Bapak Ibu? Tiga dimensi doa. Pertama, Salomo mengakui kemahakuasaan Tuhan yang senantiasa memelihara perjanjian kasih, memelihara kasih setianya pada kita. Artinya, cinta Tuhan bagi kita. Karena Tuhan turun dan Tuhan hadir ada bersama-sama dengan manusia. Kedua, Salomo mengagungkan Tuhan dalam pengakuannya bahwa Tuhan senantiasa setia pada janjinya terhadap orang-orang yang memberikan segenap hati padanya. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita tidak memberikan hati pada Tuhan, itu berarti tidak masuk pada kategori ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Artinya, kita juga harus punya respons pada Tuhan. Dan yang ketiga, Salomo meminta agar Tuhan memenuhi janjinya kepada ayah Salomo yaitu Daud, yaitu tentang keturunannya dipelihara. di sini mengartikan adanya persekutuan yang mesra antara Tuhan dan manusia atau Tuhan dengan orang yang percaya. Nah, hal-hal, tiga hal, tadi menggambarkan sikap doa Salomo setelah pentabisan baik suci selesai. Bapak Ibu, terkasih Tuhan Yesus, doa itu sendiri adalah salah satu bentuk aktivitas orang percaya yang di dalamnya terdapat keyakinan dan kepercayaan serta mengakui karya Tuhan. Kasih Tuhan sekaligus menunjukkan kualitas iman seseorang kepada Tuhan. Di minggu keempat, Minggu Advent keempat, Bapak Ibu, apa makna doa bagi kita? Makna doa bagi kita, Bapak Ibu, pertama, menunjukkan kualitas hidup iman orang percaya. Artinya, selama hubungan atau relasi kita baik dengan Tuhan, dan selama kita berdamai dengan Tuhan, doa menunjukkan kualitas iman. Misalnya, Bapak Ibu, kualitas iman itu seperti apa sih? Nah, kualitas iman itu adalah tutur kata atau perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari yang harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan, sudah pasti menjadi berkat juga bagi sesama. Dan makna yang kedua, makna doa untuk Minggu Advent keempat, Bapak Ibu, adalah doa orang percaya menjadi pengakuan tentang kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu, terkasih Tuhan Yesus, tadi saya katakan bahwa Minggu Advent keempat, itu berbicara tentang pendamaian. Nah, bicara tentang pendamaian, artinya dalam doa, kita merefleksikan bahwa kita sudah didamaikan. Dan, kita mau membangun hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga, doa menunjukkan kualitas iman, dan kita percaya, Tuhan datang untuk mendamaikan kita. Tuhan datang, Tuhan setia pada janjinya, dan Tuhan datang untuk memberkati kita. Bapak Ibu, terkasih Tuhan, dari bacaan kita sore hari ini, pesan apa yang bisa kita ambil, untuk kehidupan kita, hari lepas hari. Minggu Advent keempat, berbicara tentang pendamaian, sehingga, pendamaian, bisa mendatangkan pada kita berkat. Pendamaian, bisa mendatangkan perlindungan, dan pendamaian, kita mengakui bahwa, Tuhan Allah yang kita imani, datang sebagai juru selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Segurung, Tuhanku, biarlah hamba-mu, broke dinamu se-catra, menisi. Menurut Rirmanu, kurnia selamatku, tak kulihat nyata. Jumat, kita masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, segala syukur kami naikkan kepadamu Bapak di surga. Karena begitu besar cinta kasihmu di kepada kami anak-anakmu. Sehingga pada sore hari ini Bapak, kami sudah mendengar kebenaran firmanmu. Kami anak-anakmu ingin melakukan relasi hubungan yang baik denganmu Bapak. Tetapi terkadang kami tidak kuat, terkadang kami tidak mampu. Pada sore hari ini Bapak kami mohon, biarlah engkau sendiri yang memampukan kami. Kau sendiri yang akan membuat kami bisa dan selalu bisa mempunyai hubungan, relasi denganmu. Dengan baik dan mampukan itu bisa kami pelihara hari lepas hari. Dan kami percaya di Minggu keempat, Minggu Advent keempat, Tentang pendamaian, pendamaian itu Tuhan curahkan juga ke masing-masing kami. Jemaat GPIB Maranata Bandung Dengan pendamaian akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan perlindunganmu Bapak. Dan kami mengaku engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapak. Pada sore hari ini juga Bapak, kami mau mendoakan gereja kami GPIB Maranata Bandung. Biarlah Bapak engkau selalu campur tangan di dalam semua program-program kerja yang dilakukan. Tuhan selalu menyertai Ibu Pendeta Maria, Ibu Pendeta Monica, dan Pendeta Chelsea Di dalam tugas pelayanan dan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan engkau selalu memberkati mereka dengan berkat kesehatan, berkat kemampuan, supaya dalam pelayanan ada kekuatan dalam kondisi tubuh sehat. Mereka melakukan untuk kemuliaan namamu. Tuhan juga menyertai keluarga masing-masing yang selalu menopang di dalam pelayanan hamba-hambamu ini. Bapak, berkati juga semua PAMJ, para presbiter, tim IT, pegawai kantor, kostor, tim keamanan, Bahkan kebersihan yang dilakukan di gereja kami dengan tugas masing-masing Bapak. Biarlah engkau yang selalu memberikan kekuatan dan kemampuan, terutama kesehatan, terutama pada masa-masa sekarang Tuhan. Kami tetap sehat, kami tetap bisa melakukan pelayanan dengan sempurna untuk kemuliaanmu. Kami doakan juga Bapak, Panitia, Renovasi, Pastori Cikutra. Biarlah Bapak engkau yang akan menyiapkan semua dari awal sampai akhir pekerjaan. Tuhan berkati semua pekerja, Tuhan berkati untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, supaya bisa selesai tepat waktumu. Jemaat GPIB Maranata Bandung, Tuhan, kami bawa di dalam penyertaanmu yang dalam kondisi kesehatan terganggu. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah, biarlah Bapak engkau menjama bagian tubuh mereka yang sakit. Berkati semua obat-obatan, makanan yang mereka butuhkan. Dan Tuhan beri kekuatan, kemampuan keluarga untuk selalu menampingi dan memberi support. Karena pengharapan yang selalu mereka tunggu-tunggu adalah kesembuhan sempurna hanya daripada Amu Bapak. Terima kasih Bapak, jemaat yang Tuhan anugerahkan pertambahan usia dan usia perkawinan. Biarlah Bapak engkau sempurnakan sukacita mereka supaya ada syukur yang mereka naikkan atas pemeliharaan engkau Bapak. Sore hari ini juga Bapak kami doakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan tahu apa yang terjadi baik di negara kami tercinta Indonesia maupun secara global dunia bahwa COVID-19 itu belum selesai Bapak. Bahkan hari-hari ini semakin meningkat. biarlah Bapak dengan cinta kasihmu kami berbelas engkau yang memberikan petunjuk kau yang memberikan arahan baik kepada pimpinan Bapak Presiden dan jejarannya untuk bisa menanggulangi penyebaran COVID-19 ini dan kalau vaksin yang Bapak engkau berikan untuk salah satu solusi biarlah Bapak engkau berkati di dalam penyediaan supaya waktu yang sudah direncanakan semua masyarakat dapat diberikan. Terima kasih Bapak kami doakan juga Tuhan untuk persiapan ibadah baik malam Natal Natal akhir tahun maupun tahun baru biarlah Bapak engkau menyertai semua yang akan bertugas baik hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu para presbiter tim IT Tuhan beri kesehatan kekuatan supaya semuanya akan berjalan sesuai dengan rencanamu dan namamu dimuliakan. Terima kasih Bapak inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dan sempurnakan di dalam doa yang akan kami sampaikan bersama-sama doa sempurna doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapak kami Amin Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kini sampailah kita pada pengucapan syukur untuk itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat pengajaran yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 Hendalah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita aku bersyukur aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia atas karunia dan kasih-Mu seluruh jiwa tubuh dan rohku ku bersembahkan kepadamu ku bahagia ku suka cinta ku ucap syukur selamanya selamat menikmati oh Tuhan Yesus karyamu agung dikau curahkan dan aku dus jadi tembusan dosa dunia agar manusia selamatah ajarlah kami pimpinlah kami agar setia terus bersyukur mari kita berdoa ya Allah yang mahamurah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kutuskanlah ya Tuhan sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan namamu di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa amin Yesus Yesus pimpin langgukku setiap hari di jalanmu pimpin langgukku untuk mengerti maksudmu Yesus Yesus pimpin langgukku setiap hari di jalanmu pimpin akal budiku untuk mengerti maksudmu Jemaat terimalah berkat angkatlah hati dan arahkan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kasih ala Bapak dan persekutuan roh kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya Amin 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 Terima kasih.